Intro Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengunjungi Kebun Wisata Durian Warso di Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Jawa Barat pada 19 September 2020. Pada kunjungan ini, Menteri didampingi oleh Fonipawaka, selaku pemilik dari Kebun Durian seluas 22 hektare tersebut. Adalah Duren Petruk, asli khas Jepara yang merupakan salah satu buah eksotis dengan daya minat yang cukup tinggi dari dalam maupun luar negeri. Melihat adanya potensi tersebut, Menteri Pertanian pun menghimbau perkebunan durian ini tidak hanya segedar menjadi objek wisata kuliner, namun juga menjadi komoditas ekspor. Menunjukkan orang banyak datang sini, selain mau berwisata dengan udara yang sehat, di sini bisa petik langsung durian. Dan durian itu menjadi buah yang sangat langkah di dunia dan diminati oleh negara-negara di Eropa, di Cina bahkan, masih membutuhkan buah durian kita. Ekspor durian sudah mulai, sekarang ini mulai dijajaki dan kemudian beberapa tahun terakhir ini sudah diminati oleh beberapa negara, di Italia bahkan, di Eropa bahkan. Sejalan dengan visi Menteri Pertanian, Fonipawaka berharap Kementerian Pertanian dapat membantu memberikan saran profesional dan meninjau berjalannya ekspor hasil pertanian anak bangsa tersebut. Selain durian petruk, ada banyak jenis durian yang ditanam. Di antaranya adalah durian ranca maya khas cijerut, cani, montong, hingga musangking. Untuk itu, ke depannya Kementerian Pertanian akan meninjau beberapa hal yang harus diperhatikan agar petani buah Indonesia dapat berkembang pesat. Pak Menteri, saya sampaikan juga Pak Menteri, Pak Menteri katakan, Insya Allah nanti kami bantu. Warso Farm ini ada satu, ada lahan yang kita juga tidak menanam durian, tetapi menanam buah naga. Saya tadi minta bantuan Pak Menteri, barangkali Pak Menteri bisa membantu men-support buah naganya, produksi buah naganya. Dan Pak Menteri bilang, Insya Allah dibantu. Karena Warso Farm juga, berdirinya Warso Farm di sini sangat membantu menaikkan tingkat ekonomi masyarakat di sekitar sini, karena kita membudidayakan juga buah duriannya kepada rakyat. Mereka sangat kesulitan kalau menjual, tapi karena mungkin Warso Farm sudah mempunyai ikon bahwa adalah tempatnya durian, akhirnya mereka memberikan durian kepada sini untuk kita bantu menjual. Betari Laras, Windu Wicaksono, Tim TV Tani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!